Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya Kang Rizal di channel saya oke saya akan bercerita sedikit kemarin ya saya diundang oleh salah satu kalian saya yaitu untuk membersihkan rumahnya dan tidak sengaja saya memenuhkan jimat saya menemukan ini di atas jendela ya saya menemukan ini di atas jendela dekat pintu saya menemukan jimat ini ya sebelum saya membahas lebih jauh apa kegunaan jimat ini silahkan anda subscribe untuk channel saya ini jika anda tetap ingin mengetahui dunia spiritual nah saya lanjut kembali ya karena saya diundang ke rumahnya beliau bercerita banyak sekali gangguan-gangguan seperti pernah melihat sesosok anak kecil berlarian dan juga tempat bermain anaknya itu sering berantakan sendiri padahal tidak ada satu orang pun di sana dan banyak kejadian-kejadian aneh dan di atas rumah atau di lantai duanya pun terkadang terdengar hentakan kaki namun itu posisinya sepi begitu kejanggalan demi kejanggalan itulah yang membuat klien saya ini mengundang saya untuk mengetahui ada apa sih yang ada di rumahnya begitu dan saya telusuri kemarin saya sudah insyaallah saya sudah pindahkan ya untuk makhluk-makhluk yang mungkin mengganggu penghuni di rumah itu dan saya menangkap ada energi-energi yang istilahnya ada satu ruangan dimana ruangan itu tidak bisa istilahnya ruangan itu tidak biasa bahkan ruangan itu pernah pembantunya di rumahnya itu di ruangan itu tidak bisa tidur karena sering diganggu oleh makhluk garus nah saya menemukan ini di tegak jendelanya di kamar pembantunya tersebut lantas pembantunya pun tidak betah dan langsung mengundurkan diri karena itu saya penasaran ini nah ini rupanya sudah kusam sekali udah mungkin dapat tahun-tahun saya penasaran ini jimat apa begitu oke kita bedah sama-sama untuk jimat ini ada apa isinya kita bedah sama-sama apa sih yang ada di dalam jimat ini sengaja saya tidak membukanya kemarin karena saya ingin kalian semua juga tahu ada apa di dalam isi jimat ini ini sudah sangat lama sekali ya maaf agak susah mungkin ini umurnya sudah puluhan tahun ya karena yang punya rumah pun tidak tahu kalau ada jimat seperti ini seperti ini di rumahnya karena dia tidak pemilik pertama di rumahnya ini dia membeli dari tahan kedua saya penasaran sekali ini ada apa di ternyata yang tidak ada tiga jimat disini jimat ini yang saya rasakan agak hangat dibanding dengan yang lain coba kita coba lihat simbol ini isianya adalah raja simbol raja isinya seperti ini isi dari jimat itu ada tiga bungkus raja saya temukan tiga lembar raja mungkin pemiliknya dahulu ini sebagai pagar gaib ya untuk ruangan ini atau rumahnya sengaja saya ambil karena saya ya agak ganjil ada jimat di atas jendela dan saya menangkapnya pun ada energi saya mengarahkan saya kesitu jadi saya ya penasaran mau saya ambil gitu isinya seperti ini oke mungkin cukup untuk pemberdayaan jimat dari rumah klien saya yang rumahnya mungkin ada penunggunya gitu oke terima kasih sudah menyimpan video saya saya Kang Rizal dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sama! berhenti! problem